Jumpa lagi dengan saya Mari kita bahas tentang perkembangan sepak bola kita U23 yang telah gagal walaupun masih satu lagi pertandingan sudah dipastikan asuhan coach Indra Safri gagal dalam babak kualifikasi Biala AFC 2020 yang saat ini disenggarakan di Vietnam nah sebenarnya kelemahan-kelemahan sudah saya bahas sebelumnya sayangnya mungkin coach Indra Safri tidak menonton video-video saya namun coba kita ulas lagi gagal dengan Vietnam 01 namun Anda melakukan klik subscribe di bawah ini oke terima kasih nah saudara penggila sepak bola nasional kita semua menangis kita semua sedih pastinya coach Indra Safri juga merasa sedih dan punya beban yang sangat berat nah sebenarnya sebenarnya apa sih kekurangan-kekurangan tim kita yaitu banyak sebenarnya sudah berulang kali bahwa kejadian terjadinya gul ke gawang kita karena adalah servis-servis bulan mati kita selalu salah dalam antisipasi dan selalu terlambat untuk menyongsong bulan lambung bulan lambung nah ini sebenarnya kelemahan yang sangat-sangat sudah lama sekali kalau coach Indra Safri mau menganalisa walaupun sebenarnya Vietnam segi permainan tidak jauh berbeda dengan Indonesia ya postur tubuh juga hampir sama tapi mungkin karena kedisiplinan mereka dalam berlatih dan juga semang juangnya karena kebetulan juga menjadi tuan rumah nah ini menjadikan mereka termotivasi untuk mengalahkan Indonesia karena memang awalnya media-media Vietnam selalu menyeruti kehebatan timnas U23 nah sebenarnya di samping masalah keterlambatan dalam menutup pergerakan lawan itu pemain kita dalam melakukan penyerangan juga kurang terkoordinasi nah masih sangat mudah sekali dibaca dan diantisipasi lawan masih lambat nah ini seperti yang saya bicarakan sebelumnya bahwa antara tim antara pemain dalam tim itu itu harus ada chemistry ada ikatan batin nah ini ini perlu diadakan latihan bersama sebenarnya sebelumnya karena ternyata setelah menjadikan pilihan AFF kemarin itu diadakan seperti pemain baru bukan pemain baru pemain kita yang sudah bermain di Malaysia Sadil Ramdhani dan juga Eki Maulana Fikri yang bermain di Malaysia Gedang ini sebenarnya perlu penyatuan visi dan misi dengan sesama pemain jadi harus harus ada ikatan batin bahwa ini bola motak taruh dimana sebenarnya kesalahannya kemarin adalah Witan justru dipasang belakangan ini harusnya dikombinasi antara Witan sama Eki itu sebenarnya sudah menyatu sementara untuk Sadil masih belum ini mungkin juga Sadil setelah bermain di Malaysia kualitasnya sedikit menurun seperti saya bahas yang sebelumnya tentang kualitas pemain kita setelah bermain di Malaysia kayak Evan Dimas Andik Firman itu setelah bermain di Malaysia itu saya akui kualitasnya menurun ini mungkin karena pembinaan di Malaysia tidak lebih bagus daripada Indonesia klub-klub tidak lebih bagus daripada Indonesia saya sarankan untuk para pemain-pemain potensial itu yang punya kemampuan itu jangan bermain di level yang justru levelnya setara atau di bawah dengan Indonesia Malaysia itu sebenarnya levelnya masih di bawah cuman mereka sudah mempersiapkan tim pertama dia mungkin jangka panjang karena dia membentuk postur-postur tubuh pemainnya dulu tinggi-tinggi lihat sekarang pemainnya yang mudah-mudah Malaysia itu jangkung-jangkung sementara Indonesia masih tetap pendek-pendek nah ini ini yang harus perlu diperhatikan bahwa kemarin kesalahan itu karena tidak ada koordinasi antar pemain belum terjadi chemistry ikatan batin antar pemain jadi belum tahu bagaimana bola ini mau ditaruh dimana ini belum ada koordinasi yang baik tentunya ya let's begin sudah lewat tapi seharusnya ko sindra safri yang sudah menemukan banyak bakat pemain kita itu bisa melakukan evaluasi yang lebih jeli lagi untuk menghadapi kompetisi-kompetisi kedepannya nah kemarin sebenarnya kalau saya ria cendr sudah jelas tidak mungkin lolos karena sudah kalah poin dengan Thailand maupun Vietnam nah ini masalahnya disitu dan dalam melakukan pertahanan juga Indonesia masih sering kebubulan Vietnam kecepatannya juga lumayan ya tapi tidak secepat Thailand saya aku Thailand permainan sudah sangat taktis dan koordinasi antar pemain di saat pemain melakukan pressing terhadap lawan bersama-sama kemudian begitu bulat lepas tidak bisa di pressing mereka langsung menyebar untuk memampatkan pada posisinya masing-masing sehingga yuna marking maupun main-to-main marking Thailand sangat bagus sekali nah itu dan Vietnam hampir menyerupai dengan Thailand dia memiliki kecepatan-kecepatan yang sangat bagus seperti yang saya kapan sebelumnya bahwa harusnya aku sindra safi melakukan istilahnya metode-metode khusus untuk meningkatkan kecepatan para pemain-pemain Indonesia pemain kita pendek-pendek itu harusnya hanya mengoptimalkan kecepatan karena secara body charge banyakan kita tetap memang kalah namun sebenarnya Vietnam juga pemainnya tidak terlalu tinggi ya hampir samalah setara dengan Indonesia sebenarnya untuk saudara Marino sudah ada perbaikan sudah mengontrol diri dan sudah mulai bisa menempatkan cuman memang koordinasi antar pemain itu belum menyatu jadi sebenarnya itu perlu latihan yang cukup jadi waktu untuk membentuk pola permainan untuk bagaimana mengurung lawan bagaimana untuk meng-cover lawan bagaimana untuk meng-cover area itu ini perlu latihan yang sangat keras tidak asal-asalan mungkin sepertinya kita sudah terbawa euforia yang berlebihan saat menjuari PLAFF sudah overconfident sehingga sehingga lengah bahwa kita sebenarnya harusnya bisa menuju ke level yang lebih tinggi lagi yaitu PLA Asia setingkat Asia walaupun sebenarnya persaingan di tingkat Asia sendiri sudah cukup bagus nanti sudah cukup berat lawannya yang akan diadapi kalau lolos ini ternyata tidak bisa lolos ini PSSI harus melakukan evaluasi lagi dan pelatih juga saya yakin harusnya bisa melakukan evaluasi yang pertama adalah memang pemain kita harus ditingkatkan fisik dan speednya nah ini stamina juga harus ditingkatkan juga insting insting menciptakan momen-momen dan untuk memiliki kiling touch yaitu finishing touch yaitu mampu memanfaatkan sekian per detik untuk menciptakan goal ini harus mungkin para pemain kita harus diberi kisi yang bagus sehingga bisa berpikir dengan cerdas oke sukses untuk Timnas Indonesia jangan lupa klik subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati